Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Sabtu 21 Maret 2020 sore hari saya berada di rumah Navara karena sore kantornya sudah tutup ya saya akan melaporkan progres perkembangan Navara sampai hari ini ayo pateng kita mulai ya ini blok A1 nomor 1 kondisinya bisa dibilang sudah 95% ya karena hanya tinggal pasang pintu sama jendela aja kebetulan tukangnya untuk spesialis pasang ini tidak ada cuma ada beberapa perbaikan yang belum finish ya kayak itu bekas bocor tapi sudah selesai bocornya ditambal tapi belum dicat ulang bagian dalam nah ini pintunya belum terpasang ya bagian dalam sudah tercat semua ini ada stok-stok pintu pintu dapur sudah terpasang kamar juga sudah mesin air juga sudah ada kamar mandi pintunya belum terpasang kloset dan sawernya sudah ada di bagian atas di bagian atas ada sedikit bekas kebocoran yang belum dicat ulang ya tapi bagian atasnya menurut tukang sudah beres oke kita lanjut nah ini Pak Ateng lagi santai sore Pak Ateng selamat sore ini blok A1 nomor 2 nah ini sudah 100% selesai ya sudah 100% selesai ya siap stb ini sebenarnya ya taman sudah jendela sudah nah pintu listrik juga sudah bagian dalam juga tidak ada yang bocor ya ini A1 nomor 2 ini sudah 100% siap stb oke lanjut blok A1 nomor 3 blok A1 nomor 3 ini kondisinya dinding sudah dicat sebagian ya taman sih sudah dibuatkan carport belum nah lantai belum dipasang granit plafon sudah terpasang tapi belum dicat ya dinding juga catnya masih cat dasar oke kamar mandinya juga ya belum belum di finishing sebagian tuh belum di plaster bagian kamar plafon juga sudah dinding sudah cat dasar nah ini bagian sumurnya bagian sumur saluran apa namanya air bornya untuk mesin sudah ada cuma mesinnya belum terpasang ya nah ini juga kamar satunya juga sama lantai belum dinding plafon belum dicat dapur wastafelnya sudah dibuat ya kerannya belum terpasang instalasi listrik bagian dalam sudah terpasang ya sudah kabel tapi memang belum tersambung ke jaringan listrik di tiang oke kita lanjut ke A1 nomor 4 ya ini kondisinya dari luar bagian taman sudah dibuatkan ini dibuat oleh Pak Yadi bagian tamannya sudah tapi carport belum bagian dalam dinding sudah dicat dasar plafon juga sudah terpasang tapi belum dicat lantai belum dipasang granit ya bagian kamar juga sama plafon dan dinding baru cat dasar aja belum di granit bagian sumur saluran kebawahnya sudah ada ya tapi belum dipasang mesin bagian torrennya sudah dicor ya untuk bagian kamar mandi ya dinding dalam kamar mandi belum di plaster lantainya juga belum dipasang kloset dan sawernya juga belum ada ya pintu-pintu jelas belum terpasang ya instalasi listrik bagian dalam ya kabel-kabel sudah terpasang cuma memang listriknya belum tersambung ke tiang oke kita lanjut blok blok A1 nomor 5 ya ini penampakannya carportnya baru terpasang 1 meteran ya dinding dinding baru tercat sebagian dinding dalam baru cat dasar plafon sudah terpasang tapi belum dicat lantai belum dipasang granit ya kamar utama ada dinding yang belum di plaster ya mungkin sepertinya ini sebelumnya bekas di custom terus kamar mandi bagian dalam sebagian dinding ada yang belum di plaster bawah tetap belum di lantai belum di granit closet shower belum ada ini sepertinya kamar kamar peruntukan untuk dapur barangkali ya karena ada saluran air itu ya buat pasang sambungan mesin airnya bagian plafon sebagian terpasang sebagian belum ya ini kamar kedua sepertinya ini bagian dalamnya custom ya jadi kamarnya hanya ada dua kamar ketiganya itu nyatu dengan mesin air wastafel dapur sudah terpasang tapi kerannya belum ada instalasi kabel bagian dalam sudah terpasang ya kabel-kabel sudah ada tapi ini juga oh sudah tersambung ini instalasi kabel dalam sudah ada dan juga sudah tersambung jaringan listriknya ke tiang ya A1 nomor 5 ini sudah ada jaringan listrik ke tiang oke kita lanjut ke bagian belakang ya rumahnya Bu Erlina A1 nomor 6 sudah ditempati STB sejak bulan Januari ini A1 nomor 7 ya A1 nomor 7 kita lihat tamannya ya baru sebagian tertatanya karport belum dinding sudah dicat dasar bagian dalam dinding sudah dicat dasar cuma plafon belum dipasang ya masih rangka bajanya terlihat plafon belum dipasang kamar kamar utama juga sama plafon belum dipasang kamar mandi juga belum di plaster belum dipasang lantai kloset shower belum kamar kedua plafon juga belum dipasang dinding dalam juga belum dicat tapi sudah dipaster ya lantai juga belum bagian sumur ya plafon juga belum terpasang tapi saluran untuk mesin air sudah ada ya dinding juga belum dicat belum dilantai bawahnya kamar ketiga sama plafon juga belum dipasang bawah juga belum dilantai dinding belum dicat instalasi kabel belum ada wastafel dapur juga belum dipasang ya oke kita lanjut ke unit selanjutnya ini A18 ya A18 kondisinya terlihat karpot sudah rapi tamannya baru sebagian listrik dia sudah terpasang A18 sudah nyambung itu ada lampu menyala ini custom pintunya hanya satu jendela baru terpasang sebagian lantainya sudah terpasang dinding dalam juga sudah dicat plafon juga sudah dicat ruang ruang tamunya besar kamar utama sudah dicat sudah di platform juga sudah dicat semua pintunya belum terpasang kamar mandi plafon plafonnya belum ketiga kali ukurannya lebih kecil plafonnya juga belum terpasang tapi dinding dan keramik sudah rapi ini bagian dapur customnya yang harusnya ini kamar ketiga tapi jadi dapur washtafel sudah ada tinggal kerannya dan mesin pompa kabel instalasi kabel bagian dalam sudah ini tinggal oke kita next ya A1 nomor 9 kondisi masih seperti beberapa bulan lalu dinding sudah di plaster ya keramik belum terpasang pelafon juga belum terpasang ya pelafon kamar juga belum terpasang kamar mandi juga belum di plaster belum di keramik ini juga sama kamar pelafonnya belum terpasang bagian sumur juga sama masih terbuka pelafonnya oke ini kamar ketiga bagian dapurnya juga wastafelnya belum terpasang ya sepertinya ini bekas dibongkar ini A110 dinding luarnya sudah di plaster tapi belum ada yang belum di aci ya ini sepertinya rumah khusus sebelumnya dikabarkan ini rumah istilahnya dia apa ya buat rumahnya si puput tapi kemudian ketika dia sudah tidak diavara diambil alih oleh manajemen baru dan dijual kembali kepada konsumen rumahnya ukurannya besar sekali ruang ruang tamu besar kamarnya ada tiga dinding dalam sudah di plaster semua ya tapi pelafon belum terpasang ya pelafonnya belum terpasang pelafon belum terpasang oke sekarang kita ada di blok A4 ya kondisinya masih belum banyak perubahan A4 nomor satu dinding dalam sudah dinding dindingnya semua sudah di plaster dinding dalam baru dicat dasar ya ini juga ada stok semen pelafon belum terpasang pelafon kamar juga belum terpasang kamar mandi juga sebagian belum di plaster kamar keduanya juga sama pelafon belum terpasang bagian sumur juga sama masih terbuka pelafonnya ya ini bagian kamar ketiga juga sama itu sepertinya buat tempat torrent atasnya lantai granit belum terpasang bagian dapur wastafel juga belum terpasang instalasi kabel bagian dalam rumah juga belum terpasang 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 di terpasang terpasang ini ada warga kampung yang pulang kecemotor ini A4 nomor 2 ya A4 nomor 2 sebagian dinding luar sudah dicat bagian dalamnya dindingnya baru dicat dasar saja pelafonnya belum terpasang kabel instalasi kabel dalam rumah sudah terpasang ya kita lihat ada kabel-kabel ya pelafon kamar juga belum bagian sumur juga masih terbuka lebar belum ada pelafon ya pelafonnya belum ini juga kamar mandinya belum di plaster dan juga ini sama kamar utama juga belum di pelafon jadi granitnya belum terpasang jendela belum terpasang pelafon belum terpasang carport juga belum beres oke lanjut A4 nomor tiga ini sudah STB sekarang A4 nomor empat ini sampai ditumbuhi oleh lalangnya di carportnya bagian luar dindingnya sudah tercat sebagian sebagian belum bagian dalam dindingnya baru cat dasar pelafon juga belum terpasang tapi instalasi kabel bagian dalam rumah sudah terpasang kamar kamar utama juga sama pelafon belum terpasang keramik belum kamar mandi dinding belum di plaster belum ada sawar ataupun closet kamar kedua juga sama dinding belum dicat lantai belum di granit atas belum di pelafon bagian sumur juga masih terbuka lebar atap nya oke kamar ketiga sama ya pelafon belum terpasang dinding belum dicat bawah belum di granit wastafel nya juga baru terpasang sebagian belum di plaster tapi instalasi kabel nya sudah ada lanjut A4 nomor 5 ini punya Pak Bram sudah serah terima listrik juga sudah tersambung tapi belum ditempati oke kita ke belakang ketemu dengan kuncen nya Avara ini A4 nomor 6 kondisinya dinding luar sudah dicat atas pelafon belum pelafon atas sudah dicat dinding dalam sudah di plaster tapi baru cat dasar kamar utama pelafon sudah terpasang tapi masih cat dasar kamar mandi sudah di plaster keramik nya sudah dipasang dinding tapi sawar dan closet belum lantai belum kamar kedua pelafon sudah dipasang dinding sudah dipasang tapi belum dicat granit nya sudah ada tapi belum terpasang bagian sumur bagian sumur atap atap masih terbuka sepertinya kemarin masih proses menggali karena pipa nya masih ada disini selang juga kamar ketiga pelafon nya baru sebagian terpasang dinding hanya cat dasar dapur nya wastafel baru sebagian keran nya belum tapi ini instalasi listrik bagian dalam sudah terpasang dan ini juga sudah nyambung ke tiang listrik ini A4 nomor 7 A4 nomor 7 dinding luar sudah di plaster bagian luar carport dan taman belum dinding dalam sudah di plaster sudah dicat dasar tapi plafon nya belum terpasang granit juga belum terpasang kamar kamar utama plafon juga belum terpasang keramik belum kamar mandi belum di plaster juga proset belum terpasang kamar kedua sama plafon belum dinding baru cat tasar planet semur juga masih terbuka bagian atap nya tapi sudah dibor kamar kedua juga sama bagian dapur nya wastafel nya belum terpasang ini A4 nomor 8 bagian luarnya dinding luar sudah di plaster taman karpot belum dinding dalam sudah dicat dasar keramik tetap belum plafon juga sudah belum terpasang dinding baru cat dasar kamar mandi juga sama belum di plaster kamar kedua juga sama plafon belum dinding hanya cat dasar granit belum sumur juga sama kamar ketiga juga sama plafon belum keramik belum dinding baru cat dasar instalasi kabel bagian dalam juga belum terpasang dapur wastafel nya juga belum terpasang oke lanjut ke A4 nomor 9 ini dindingnya luar sudah dicat taman masih berantakan karpot belum jendela sebagian sudah terpasang pintunya belum lantai skrak granit sudah dipasang dinding dalam sudah dicat dasar plafon juga sudah dipasang kamar utama sama plafon sudah terpasang dinding belum cat pintunya juga belum kamar mandi sudah dipasang keramik tapi shower dan closet belum kamar kedua juga plafon sudah terpasang tapi dinding belum dicat bagian sumur keramik bawah belum terpasang bagian atas masih terbuka sebagian sebagian plafon sudah ada kamar ketiga ya plafon ada dinding belum dicat pintu juga baru rangkanya bagian dapurnya ini sudah ada hanya kerana belum terpasang instalasi listrik bagian dalam rumah sudah terpasang ya MCB nya sudah ada ini A4 nomor 10 dinding luar sudah dicat carport taman belum kita kita lihat bagian dalam oke skip plafon belum terpasang dinding dalam sudah dicat dasar granit belum terpasang ya bagian kamar juga sama plafon belum terpasang kamar mandi juga sebagian belum di plaster kamar kedua juga sama plafon belum terpasang bagian sumur ya sama masih terbuka kamar ketiga juga sama instalasi kabel dalam rumah belum ada oke ini A4 10 oke tadi ada D1 eh nomor 1 iya dindingnya sudah rapi sudah dicat jendela sebagian sudah terpasang tapi pintunya belum bagian dalam lantai sudah terpasang ya oke ini kamar utama rangka pintu pintu sudah ada plafon sudah ada dinding sudah cat dasar kamar mandi sudah di plaster sudah pasang kerami kloset dan segini belum ada kamar kedua juga plafon sudah ada dinding belum masih cat dasar bagian dapur wastafels baru sebagian bagian sumur sebagian sudah terpasang plafon sebagian belum ya instalasi listrik sudah terpasang dan sudah terhubung dengan jaringan listrik sudah terhubung dengan tiang ya instalasi listriknya iya sudah terhubung dengan tiang cuma untuk taman dan carportnya belum kita lanjut di D1 nomor 2 dinding luar sudah dicat kita lihat carport dan taman belum cuma sudah diratakan tanahnya jendela sebagian sudah terpasang tapi pintunya belum dinding dalam sudah dicat dasar plafon sudah terpasang MCB instalasi listrik kabel bagian dalam rumah sudah terpasang stop granitnya ternyata sudah ada tinggal dipasang saja ini bagian dalamnya custom juga seperti sebelah seperti ini dapur wastafel baru sebagian kerannya belum bagian sumur juga masih terbuka sebagian dindingnya masih belum dicat pelafon juga kamar sudah terpasang keramiknya belum kamar mandi iya ini dindingnya baru terpasang keramik sebagian kloset dan salam belum kamar tidur kedua juga sama instalasi kabel bagian dalam sudah terpasang d1 nomor tiga kondisinya atap sudah terpasang semua ini kita d1 nomor tiga dinding sudah di plaster carport taman tanahnya sudah diratakan bagian dalam dindingnya sudah di plaster keramik belum pelafon juga belum instalasi listrik dalam rumahnya juga belum ya kamar pelafon juga belum keramik belum kamar mandi sebagian belum di plaster nah ini sepertinya permintaan khusus bagian kamar pelafonnya ada yang transparan tapi pelafonnya belum terpasang ini dapur wastafel baru terpasang sebagian nah ini gentengnya juga ada yang masih bolong sebagian belum terpasang instalasi listrik dalam rumah baru sebagian belum finish kabelnya d1 nomor 4 oke ini d1 nomor 4 karpot taman oke dinding dalam sudah dicat dasar ya plafon belum kamar juga sama plafonnya belum granit belum kamar mandi juga belum di plaster kamar kedua sama plafonnya belum keramik belum bagian dapur sama ya baru sebagian plafonnya juga belum bagian sumurnya juga sama oke instalasi kabel dalam rumah juga belum terpasang iya ini d1 nomor 5 ya dinding sudah di plaster atap genteng sudah terpasang iya plafonnya belum dinding dalam baru dicat dasar saja ya kamar juga sama oke kamar mandi juga masih di plaster kamar kedua juga belum terpasang dapur 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 pastafel nya belum bagian sumur juga masih terbuka ya oke ini ada kursi putuk kangen ini jemuran naburi ini ya karpor dan taman belum saluran air diantara blok d1 dan a4 ini sudah tergali lurus jadi tinggal meratakan saja nah ini rumah bur ini sekarang kita ada di globe d1 bagian belakang ya untuk d1 nomor 7 bagian atap sudah terpasang ya dinding sudah di plaster tapi plafon bagian dalam belum ya plafon bagian dalam belum keramik juga belum taman dan karpot juga belum dirapikan d1 nomor 8 genteng sudah terpasang plafon dalam belum keramik juga belum dinding sudah di plaster carport dan taman belum ya ini rumah Pak Iwan D1 nomor 9 sudah ditempati sudah STB ini D1 nomor 10 ya atapnya sudah plafon bagian dalam belum dinding sudah di plaster keramik belum karpot dan taman juga belum D1 11 ya atap benteng sudah terpasang pelafon dalam belum dinding baru di plaster belum di aci ya taman 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 dan carport belum D1 12 dinding sudah ada dinding sudah di plaster dan aci atap juga sudah keramik carport taman belum belum ya itu saja dulu untuk blok lapangan belum ada perkembangan berarti ya pekan lalu itu baru ada pemasangan besi-besi slup di bagian atas dinding unitnya sudah ada ya tapi belum dilanjutkan lagi oke kalau stok batuk kali ini di blok lapangan sudah ada stok table nya juga sudah ada tapi memang belum di kerjakan lebih lanjut ini avara pada senjah hari ya saat azan maghrib berkumandang saat senjah hari selamat Terima kasih.